Kita bergeser ke Cilacap Saudara, hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir semakin memperparah kondisi tanah bergerak di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Akibat tanah bergerak, puluhan rumah rusak, bahkan satu rumah terpaksa dirobohkan karena kondisinya bisa membahayakan penghuninya. Sekitar 24 rumah warga desa Karanggintung, Kejamatan Gandrung, Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terdampak pergerakan tanah. Secara umum terjadinya tanah bergerak karena adanya kenaikan air di dalam tanah yang dipicu oleh hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cilacap dalam beberapa hari terakhir. Pia Desa Karanggintung mencatat ada 9 rumah yang rusak berat dan belasan rumah lainnya mengalami rusak ringa. Bahkan satu rumah warga terpaksa dirobohkan karena kondisinya sangat berbahaya untuk dihuni. Selain itu sebuah musola yang ada di tengah permukiman warga juga rusak di bagian tengah temboknya. Sehingga tidak bisa digunakan untuk tempat ibadah. Ini kenapa Mbaknya mengungsi di sini, di sekolah? Ya karena takut kalau di rumah Pak, soalnya rumahnya ada yang parah. Oh rumahnya rusak? Iya. Itu rusak karena apa? Karena tanah bergerak Pak. Oh tanah bergerak? Iya. Itu memang tanah bergeraknya meluas atau gimana? Lebih parah gitu? Iya, lebih parah. Lebih parahnya kalau apa? Musim pas apa? Setiap harinya Pak, nggak hujan. Hujan pun iya. Sementara puluhan warga yang menjadi korban musibat tanah bergerak telah diungsikan ke sekolah dasar negeri Karangkintung.